Hai cofrens, pada soal ini ditanyakan senyawa dengan rumus C5H8 dapat berupa Alkena merupakan suatu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal antar atom C-nya. Rumus umum dari Alkena adalah CnH2n plus 2. Alkena adalah suatu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 antar atom C-nya. Rumus umumnya adalah CnH2n, dan Alkena adalah suatu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3 antar atom C-nya. Rumus umum dari Alkena adalah CnH2n minus 2. Untuk C5H8, ini rumus umumnya adalah CnH2n minus 2, berarti merupakan golongan Alkena. Jadi untuk yang C, ini adalah Alkena, ditandai dengan akhiran Ena. Untuk yang D juga Alkena, jadi yang C dan D salah. Aturan penamaan Alkena yang pertama, penamaan didasarkan atas rantai utama atau induk. Rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang dapat dibuat dengan cabang terbanyak dan harus mengandung ikatan rangkap 3. Cabang diberi nama dengan nama gugus alkil. Penomoran rantai dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Posisi ikatan rangkapnya ditandai dengan angka. Cabang sejenis yang jumlahnya lebih dari 1 cukup ditulis sekali, namun diberi awalan D, Tri, Tetra, dan seterusnya. Jika terdapat lebih dari 1 macam jenis cabang, maka urutan penamaan cabang diurut berdasarkan abjad sebelum diberi awalan sekunder, tersier, dan neo. Contohnya, neoamil yang terhitung dalam urutan berdasarkan abjad adalah huruf A pada amil. Isopropil yang terhitung dalam urutan berdasarkan abjad adalah huruf I pada isopropil. Format penulisan senyawanya adalah nomor substituen, nama substituen, nomor ikatan rangkap, nama dasarnya. Contohnya adalah 3 isopropil, 4 metil, 1 pentuna. Untuk nama awalan, untuk hidrokarbon lantai lurus, untuk jumlah atom karbon 1, awalannya adalah met, 2 F, 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 hex, 7 hex, 8 oct, 9 non, dan 10 dek. Untuk tabel nama gugus-gugus alkil, disini tercantum untuk metil adalah CH3, etil adalah CH2CH3, propil adalah CH2CH2CH3, dan seterusnya seperti yang bisa dilihat pada tabel ini, ini hanya beberapa gugus-gugus alkil. Untuk yang A, disini 2,3 di metil 1 propuna, disini kita gambarkan dulu rantai utamanya, terdiri dari 3 atom C, karena disini awalannya prop, kemudian di posisi nomor 1 terdapat ikatan rangkap 3. Kemudian di posisi 2 dan di posisi 3, terdapat gugus metil. Disini kita lengkapi H-nya, dimana C harus memiliki 4 tangan, karena C memiliki 4 elektron valensi, sehingga dapat membentuk 4 tangan. Jadi disini C-nya baru membentuk 2 tangan, jadi disini kita tambahkan H2. Kemudian untuk C yang ini, ternyata disini C-nya memiliki 5 tangan, yang mana ini tidak mungkin. Rumus kimianya sudah benar, C5H8, namun senyawa ini tidak mungkin, dan kemudian disini rantai utamanya bukan yang ini, melainkan yang ini. Disini ada 4 atom C, seharusnya rantai utamanya adalah butuna, bukan propuna, namun senyawa ini sekali lagi tidak mungkin, karena C yang ini memiliki 5 tangan. Kemudian untuk yang B, disini rantai utamanya adalah butuna, terdiri dari 4 atom karbon, di posisi 1 terdapat ikatan rangkap 3, kemudian disini di posisi 3 terdapat gugus metil, kemudian kita lengkapi H-nya, dimana C memiliki 4 tangan, disini rumus kimianya C5H8, dan penamaannya juga sudah tepat. Disini kita tentukan semuanya atom C-nya yang nomor 1 berada di sebelah kiri. Jadi yang B benar. Kemudian untuk yang E, disini 2 metil, 1 butuna, berarti butuna, terdapat 4 atom C di rantai utamanya, kemudian terdapat gugus metil di posisi atom C nomor 2. Kemudian kita lengkapi H-nya, nah disini juga ternyata, meskipun rumus kimianya C5H8, disini C yang ini memiliki 5 tangan, yang mana ini tidak mungkin. Jadi yang E salah. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B. Sampai jumpa di soal berikutnya.